Pernahkah Anda berjanji? Janji itu serius loh, apalagi janji kepada Tuhan. Saya pernah mendengar sebuah lagu yang mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Nah, sebenarnya ini sangat ironis, di mana sebuah pernikahan dianggap sebagai main-main saja, atau orang tidak menganggap bahwa pernikahan itu kudus dan sakral atau serius di hadapan Tuhan. Sebuah pernikahan adalah sebuah perjanjian yang dibuat di hadapan Tuhan antara laki-laki dan perempuan, dan antara manusia dengan Allahnya. Nah, yang dilihat oleh mereka memang pendeta yang memberkati, tetapi sesungguhnya dibalik semua itu manusia sedang berjanji kepada Tuhan, dan janji itu sangatlah serius. Pengkutbah mengatakan bahwa Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang mengingkari janjinya. Pengkutbah pasal 5 berkata, janganlah mulutmu membawa engkau dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah, bawa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murga atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Sebuah pernikahan adalah sebuah komitmen, janji yang dibuat di hadapan Allah, dan siapa yang mengingkarinya dapat saja dihukum oleh Tuhan. Bagaimana manusia mengingkari perjanjian pernikahan? Pada saat mereka tidak setia kepada pasangannya, pada saat mereka dengan sengaja, tanpa alasan yang jelas dan legal, mereka memisahkan diri dari pasangannya. Nah, surat sekalian, Tuhan mengendaki pernikahan menjadi sebuah hal yang sakral, seperti halnya Tuhan mengendaki semua perjanjian yang lain dihormati oleh manusia. Ketika kita berjanji, maka anggaplah serius apa yang kita ucapkan ke hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berkata demikian dengan enaknya, wah pada waktu itu aku kilaf, wah pada waktu itu mungkin aku salah, pada waktu itu mungkin aku tidak serius, dan yang lain sebagainya. Bagi Anda yang belum menikah, hati-hati ketika Anda mengikuti pemberkatan pernikahan, Anda bersama-sama dengan calon pasangan Anda, maka janji yang Anda ucapkan itu adalah janji yang serius di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengharapkan kita menjaga janji kita di hadapan Tuhan, menepatinya. Karena kalau kita menghormati Tuhan, maka kita akan menepati janji kita, baik kepada sesama kita ataupun kepada Tuhan. Pernahkah Anda berjanji? Hati-hatilah dengan janji itu, Tuhan memberkati.